Intro Dinas Pemuda Pendidikan dan Olahraga Kota Yogyakarta kembali menggelar Jambore Kepemudaan 2022. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari Jambore Pemuda Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang dilaksanakan mulai dari tingkat daerah hingga tingkat nasional. Dalam pelaksanaannya, pihaknya juga melibatkan Purna Prakarya Muda Indonesia yang merupakan organisasi alumni dari Duta Pemuda. Sempat tertunda pelaksanaannya di tingkat nasional pada tahun 2021 lalu, kemudian baru bisa dilanjutkan pelaksanaannya pada tahun ini. Kegiatan Jambore Kepemudaan dibuka langsung oleh pejabat wali kota Yogyakarta Sumadi yang turut memberikan pesan kepada para peserta untuk terus bersatu untuk kemaslahatan lingkungan maupun hubungan antarbangsa dan negara. Menyatukan hati kita, pikiran kita, dan tinggikan kita sebagai suatu bentuk totalitas untuk berbuat bersama-sama untuk kemaslahatan, kemanfaatan lingkungan sekitarnya, lingkungan kita sendiri maupun untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu sebuah greget, itu sebuah semangat. Ada pun tema yang diambil pada Jambore tahun ini, yakni pemuda kota Yogyakarta yang greget, pulih, sulih, dan luih, yang harapannya mampu mewujudkan pemuda-pemudi untuk kembali bangkit dari keterlambatan menuju kondisi yang lebih baik. Turut hadir pula, Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Yogyakarta, Budi Santosa, yang menjelaskan bahwa Jambore Pemuda ini merupakan tempat bertumbuhnya pemuda kota Yogyakarta yang diselenggarakan secara rutin dalam rangka mengembangkan potensi. Adalah kegiatan untuk tempat bertumbuhnya pemuda-muda di Kota Yogyakarta adalah dari semua kalangan pemuda, dan memang kegiatan ini dilaksanakan secara rutin berjenjang, jadi ada jambore tingkat Kota Yogyakarta, kemudian tingkat DI, dan tingkat nasional. Dalam rangka untuk pengembangan potensi peninggungan, pengembangan kapasitas pemuda yang ada di Kota Yogyakarta pada khususnya. Kegiatan ini akan dilaksanakan sampai dengan hari Minggu, tanggal 25 September 2022, yang nanti kegiatannya adalah pengembangan potensi kreativitas pemuda, kemudian ada diskusi, kemudian field trip perlapangan, karena Jogja ini adalah kota wisata, maka kita nanti akan mengajak teman-teman peserta Jambore ini ke kampung-kampung wisata, kemudian setelah itu kembali ke sini lagi, ke kelas, untuk didiskusikan hasil field trip tersebut. Pada Jambore Kepemudaan 2022 ini dilakukan pula seleksi pemuda-pemudi untuk menjalankan tugas mewakili Kota Yogyakarta dalam kegiatan kepemudaan. Dari Yogyakarta, Olivia Rianjani, AdiTV